Halo, selamat datang kembali, bersama saya lagi di Rio Barapiri, RBB Junior tepatnya Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga terus diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan semoga dilancarkan terus rizkinya oleh Tuhan yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alami Baiklah pada kesempatan atau pertemuan kali ini, saya akan mengangkat sebuah film series yang sangat amat seru Dimana ini akan membuat kepala kalian pusing seribu keliling dan terjentus-jentus ke tembok sampai saking pusingnya gitu ya Tepatnya yang berjudul Outerance Tahun 2022 Dimana film ini menceritakan sebuah lubang misterius raksasa yang muncul di permukaan tanah Baiklah, gak usah banyak bacot, bikin gak sabar saja, mending kita langsung masuk ke alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah membawa mayat menggunakan guda Dan tepat di belakangnya ada sebuah mobil yang tengah mengikutinya Ia pun memasukkan mayat tersebut ke dalam sebuah lubang dan ia bernama Roya Scene pun flashback kembali ke tiga hari sebelum kejadian Dimana Roya tinggal di sebuah lahan peternakan yang sangat amat luas Ia tinggal bersama sang istri yang bernama Cassil Mereka juga telah dikaruniai dua anak yang bernama Red dan Ferry Sedangkan anak kecil ini bernama Amy, yaitu anak dari si Ferry Di tengah malam yang dingin, Roya merasakan ada sesuatu yang aneh Dimana ada banyak ribuan burung terbang menjauhi hutan Seperti ada sesuatu yang menanggutkan di sana Hal itu juga dirasakan oleh seorang pria bernama Waini Di pagi harinya, Roya telah kehilangan dua ekor sapinya Dan berniat akan pergi untuk mencarinya Namun sebelum kepergiannya, datang seorang wanita cantik bernama Autum Dimana Autum datang dari kota dan berniat ingin berkemah di lahan milik Roya Meski merasa ragu, ia akhirnya mengizinkan Autum untuk mengekem di lahan miliknya Setelahnya, ia pergi untuk mencari sapinya yang hilang Namun di tengah perjalanan, ia melihat sebuah lubang yang sangat amat besar di tanah miliknya Karena merasa penasaran akan lubang misterius tersebut, ia melemparkan sebuah batu Dan Roya pun melihat istrinya yang tengah menunggunya di rumah dan melihat dua anak kecil Dimana hal itu membuatnya sangat ketakutan dan memutuskan untuk pergi Dan sesampainya di rumah, ternyata istrinya telah menunggunya Dimana hal itu membuatnya cukup terkejut karena kejadian ini baru saja ia lihat Akhir artinya, lubang tersebut bisa melihat masa depan ataupun masa lalu Di rumahnya, seorang sheriff menunggunya untuk memberikan kabar tentang RBK Yaitu istri dari Ferry yang telah menghilang Dan kali ini, FBI memutuskan untuk menghentikan pencarian Karena RBK sudah menghilang selama sembilan bulan Dan ada kemungkinan ia pergi atas kemauannya sendiri Di pagi harinya, Roya mencoba menutup lubang hitam tersebut menggunakan cangkul Tentu hal itu tidak membuahkan hasil karena lubangnya terlalu besar Namun, tiba-tiba saja Roya didatangi seekor bison dengan dua anak panah yang menancap di badannya Setelahnya, ia pergi menemui Autumn dan mengatakan agar tetap di sini dan jangan pergi ke arah barat Tentu alasan tersebut karena Roya tak ingin Autumn mengetahui lubang hitam tersebut Dari wajahnya, Autumn seperti mengetahui sesuatu yang tak Roya ketahui Di malam harinya, Ferry dan Red tengah berada di bar segedar untuk santai Namun, akibat minum terlalu banyak membuatnya ingin muntah Namun, sialnya ia malah muntah di depan orang Sedangkan Red di dalam bertemu dengan sahabat wanitanya bernama Maria Tak lama kemudian, ia melihat kakaknya yang berkelahi Terima kasih telah menonton Setelah menghabisi orang tersebut, mereka pun pergi untuk pulang ke rumah Namun, saat di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh bison yang sama Dengan bison yang dilihat oleh ayah Roya dengan posisi busur panah yang sama Sesampainya di rumah, mereka didatangi Roya dan melihat ada mayat seseorang di bak mobil anaknya Roya pun terkejut sekaligus marah pada kedua anaknya Namun, bagaimanapun ia adalah seorang ayah Meski anak berbuat salah, maka ia akan tetap berusaha menjadi yang terbaik untuk anaknya Dimana Roya menyuruh salah satu anaknya untuk menjaga rumah Sedangkan ia bersama Red akan mengurus semuanya Di sisi lain, Lucky melihat barang Trevor yang terdapat darah Bersamaan dengan itu, ketika akan tidur Ferry pun dikagetkan dengan suara ketukan pintu Dan ternyata mereka adalah saudara dari Trevor yang bernama Luke dan Billy Ferry pun memberikan kode pada ayahnya Di sini, Billy berniat ingin masuk dan memastikan ke dalam Namun, Ferry terus menahannya Ia pun diajak untuk membuka sebuah gudang Dan karena tak menemukan apa-apa, mereka pun bergegas mencarinya Bersama dengan ini Setelah itu, Roya merasa kesusahan Saat mayat itu jatuh dari kuda Ditambah lagi, ia melihat lampu mobil yang semakin mendekat Dengan terpaksa, ia menggendongnya melewati pagar besi Dan melemparkannya ke dalam Itu adalah Autum Ia pun menanyakan akan lubang besar tersebut Namun Roya sendiri tak mengetahui asal-usul lubang itu Kemudian Autum pun mengatakan tentang dewa Yunani yaitu Kronus Dimana Kronus membawa senjata berupa sabit di tangannya Dan menggunakannya untuk membuat lubang hitam tersebut Antara bumi dan langit Untuk memisahkan kita dengan dunia lain Intinya, Autum percaya kalau lubang ini dibuat oleh dewa Kronus menggunakan sabitnya Sementara itu, Luke dan Billy memutuskan untuk kembali ke rumah Ferry Namun, Cecil telah menunggunya dan menyuruh mereka untuk pergi saat itu juga Setelah masuk dalam lubang misterius itu, Roya tampak masih hidup Ia pun merasa bingung dengan apa yang telah terjadi padanya Dan tak lama kemudian kudanya datang menghampirinya Sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah Dimana ia mengatakan kepada keluarganya bahwa mayat itu telah hilang Dan semua akan baik-baik saja Namun Roya tak mengatakan tentang lubang hitam misterius dan hal yang buruk pun terjadi padanya Dan tampak kaki Roya terluka akibat tembakan dari Luke yang berada di dalam lubang hitam itu Padahal kita tahu sendiri bahwa Roya tak bertemu dengan Luke sebelumnya Di sisi lain, Joy mendatangi rumah Waini Yang merupakan ayah dari Trevor Luke dan juga Billy Dimana kedatangannya atas panggilan Luke Yang telah menemukan barang milik Trevor Yang terdapat darah di sana Luke pun meminta pada Joy untuk dijadikan barang bukti Karena bisa saja Trevor telah dibunuh Bersamaan dengan itu, Roya dan Ferry pergi ke tempat pengacara Dimana ternyata Waini telah mengklaim tanah Roya yang berada di barat Adalah miliknya Tak hanya itu, Waini juga akan membawanya ke pengadilan Sontak hal itu membuatnya terkejut Ia pun tak hanya tinggal diam dan menjelaskan bahwa tanah tersebut miliknya Atas kejadian itu, ia pun segera pergi ke rumah Waini Sesampainya di sana, ia disambut oleh Luke yang bertanya tentang luka di kaki Roya Roya pun menjawab bahwa ia jatuh dari berkuda Tak lama keduanya pun masuk dan bertemu dengan Waini Dimana Waini langsung mengatakan bahwa Roya telah mengambil tanah miliknya Dan memintanya untuk mengembalikannya Roya dengan sabar menawarkan tanah lain miliknya Yang berada di selatan sebagai agantinya Namun Waini menolak dan tetap ingin tanah barat Yang berarti Roya telah mengetahui sesuatu tentang tanah tersebut Roya pun tetap enggan memberikan tanah itu apapun alasannya Terima kasih telah menonton! Autum yang berada di tengah hutan pun melihat sebuah simbol yang berada di batu Yang kebetulan simbol tersebut sama persis dengan gambar yang ada di bukunya Dan tak lama kemudian, Emi pun datang Dimana Autum bertanya tentang simbol tersebut pada Emi Emi menjawab bahwa simbol itu sama dengan simbol keluarganya Yaitu keluarga Ebot Emi juga mengatakan bahwa kakeknya Roya bertingkah sangat aneh pagi ini Sontak perkataan tersebut membuat Autum terkejut Karena yang ia tahu kalau Roya telah masuk ke dalam lubang misterus itu Dan bagaimana ia bisa kembali Di sore harinya Roya pergi ke perkemahan Autum Namun sayang Autum tak berada di sana Roya pun mengambil baju miliknya dan juga telah mengambil batu aneh milik Autum Setelahnya ia pun bergegas pergi ke lubang hitam itu dan membuat bajunya di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam harinya Roya pergi ke gudang untuk mengambil sebuah foto Dan dengan cara mengejutkan Autum tiba-tiba muncul dan bertanya bagaimana Roya bisa kembali Roya pun kembali mengingat dirinya ketika masuk dalam lubang hitam tersebut Di dalam lubang hitam itu Roya melihat orang-orang yang tengah berkumpul melihat ke arahnya Seolah dirinya adalah orang yang paling berbahaya Tampak tempat itu sangatlah berbeda hingga tak lama Kemudian Cecil datang dan mengatakan bahwa tanah tersebut bukanlah milik mereka lagi Cecil juga mengatakan bahwa Roya telah meninggal dua tahun yang lalu Tentu perkataan tersebut membuat Roya sangat terkejut Dan ketika Cecil menyuruhnya untuk pergi tiba-tiba Luke datang dan menembak Roya Beruntungnya polisi dan tentara berhasil menghentikannya Dan benar bahwa Luke lah yang telah menembak Roya Yang berarti lubang hitam itu mungkin saja mengarah ke masa depan Dimana bangunan di sana juga tampak sangat berbeda Run Di pagi yang cerah tampak Joy pergi ke sebuah minimarket milik sahabatnya Karena merasa ada yang tak beres Joy pun akhirnya berhasil mengamankan orang yang ingin merampok tempat tersebut Joy pun membawanya ke kantor Namun di tengah perjalanan orang tersebut mengatakan bahwa banyaknya orang yang hilang secara tiba-tiba Namun informasi tersebut tak berarti banyak bagi Joy Karena ia sekarang lebih fokus menangani kasus hilangnya Trevor Terima kasih telah menonton! Terlihat Wayne tengah berdebat dengan Luke yang terus mencemaskan keberadaan Trevor Namun Wayne tak menanggapinya dengan serius Masalah ini karena menganggap bahwa Trevor baik-baik saja Dan malah memikirkan tanah barat milik Roya yang tentu membuat Luke sangat amat kecewa Bersamaan dengan itu ketika sedang menggali Autum Menemukan sebuah batu aneh di tempat dirinya menemukan simbol tersebut Dan juga telah melihat seekor bison dengan anak panah yang berada di bandannya Setelahnya ia pergi ke sebuah apotek untuk mengambil obat asma Ketika akan pulang ia tak sengaja melihat mobil milik Roya di sebuah cafe Sehingga ia memutuskan untuk menemuinya Namun yang membawa mobil itu ternyata adalah Ferry Dan ini untuk pertama kalinya mereka bertemu Dalam pertemuan tersebut Autum hanya basa-basi Dan yap gak ada perihal yang penting untuk pertemuan pertama Bersamaan dengan itu cacil yang baru saja berbelanja Tak sengaja melihat keberadaan istri Ferry di kota Sementara itu Roya dan Red tengah membuat pagar Pembatas besi yang baru Karena mereka baru saja memindahkan sapinya yang ada di barat Karena mungkin penyebab sapinya hilang adalah masuk ke dalam lubang hitam tersebut Setelah berada di rumah ia melihat cacil tengah bersedih Dimana cacil mengatakan bahwa ia baru saja melihat Rebecca Atau istri Ferry di kota Dimana hal tersebut membuatnya sedih karena selama ini Rebecca tidak hilang Melainkan menghilang Bersama adalah anak Maria Yes, sir I guess I'm watching Stop Those are Amelia County rodeo greats Can I wait till after he rides? We're at Vegas Actually He's just about to ride I'll be quick Alright then Di malam harinya ketika akan mengikuti turnamen rodeo Red didatangi Joy untuk menanyakan kasus hilangnya Trevor Dimana Joy mengatakan kalau Luke telah menemukan barang milik Trevor yang terdapat darah di sana Dan setelah diuji klinis ternyata itu adalah darah Red Namun Red mengatakan bahwa dirinya tak tahu apapun Karena pada saat itu dirinya tengah mambuk parah yang membuatnya tak mengingat apapun Setelahnya Red pun memberi kabar tersebut pada ayahnya Setelah Ia pun akhirnya berhasil menang dalam turnamen rodeo sehingga ia merayakannya dengan Nadia Namun naasnya ketika akan pulang ia harus mendapatkan sedikit masalah Alhasil ia harus dibawa ke kantor polisi Namun Joy yang merupakan seorang sheriff dengan baiknya ia melepaskan Red Namun Joy memaksa Red untuk membuka mulut untuk menjelaskan mengapa ada darah di barang milik Trevor Dan dengan terpaksa ia mengatakan bahwa dirinya dan Trevor terlibat perkelahian Namun Red tak mengatakan kalau Ferry juga ikut di dalamnya yang membuat Trevor meninggoy Tak lama kemudian Roya pun datang menjemput Red Dan setelah semuanya beres Joy langsung melepaskan Red karena tak ada alasan untuk menangkapnya Di tengah perjalanan secara mengejutkan Roya telah berhasil mengambil barang milik Trevor Ketika sedang menunggu secara diam-diam Roya masuk ke ruang Joy untuk mengambilnya Dan membuangnya ke dalam lubang hitam tersebut Terima kasih telah menonton! Jangan menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati telpon dari Roya yang mengatakan bahwa Amy telah menemukan mayat Trevor di hutan dan lanjut episode 4 kemudian Joy dengan ambulan datang untuk menjemput mayat Trevor di mana mereka dibuat penasaran di mana Trevor telah menghilang beberapa hari namun mayatnya tak memiliki bau yang busuk bahkan luka yang ada di tubuhnya pun juga masih baru saja dibunuh terlihat Roya juga sangat santai seperti tak mengerti apapun namun hal itu justru membuat Joy semakin curiga pada mereka Joy pun meminta keterangan pada mereka dan meminta untuk menjelaskan semuanya setelah selesai Joy pun pergi ke rumah Waini dan mengatakan kalau Trevor berhasil ditemukan namun alasnya dalam keadaan mati sementara itu Ferry pergi ke tempat mayat Trevor ditemukan dan bertemu dengan Autumn dimana Ferry mengatakan bahwa disini baru saja ditemukan sebuah mayat Trevor dan bertanya apakah Autumn ada hubungannya dengan hal ini tentu saja Autumn tak mengetahui apapun tampainya di rumah Ferry mengatakan pada Cecil bagaimana mayat Trevor bisa berada disana Cecil yang tak mengetahuinya pun bertanya pada Roya namun Roya tetap tak bisa berkata jujur pada keluarganya tentang lubang itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Joy mendatangi bang tempat Maria bekerja dimana Joy bertanya apakah ia bersama Red dan pada saat kematian Trevor hingga malam harinya Red dan Ferry diintrogasi secara bersamaan dan tanpa adanya komunikasi sebelumnya jawaban Red dan Ferry pun berbeda karena memang benar-benar keduanya pun saling menutupi atas kematian Trevor terima kasih telah menikmati yang terima kasih telah menikmati dan menikmati menikmati dia 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 menurut dia 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 I swear to God, if you're throwing this, Dad, you want me to go get your buck up and be smart? Turn back, Tom. How could you not push? Close, Patricia. Wayne, he was missing for five. Hi there, car cleaver. I thought I'd just... Oh, right, 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 come on in. Joey's not riding you too hard, is he? So, what can I do you for? That lands belong to my fam. We'll just have to see how it goes. Knowing that that claim's not legit. I heard you had quite some emotion up. Where you from? What you think of Wyoming? I don't know why you folks put up with all the oddities. Crown? Heck, somebody told me that towns... Yeah, well, live and let live. Hell in a handbasket, yes, man. Freedom, pal. You hear me when I say my Westbaster is my wedding hole in the earth that you do not want. Damn, big boy, because I got plans for you. I don't know why you do not want to die. I don't know why you do not want to die. Bagi harinya, Joy bertemu dengan ibunya Trevor, di mana ibunya memastikan apakah anaknya mati dibunuh atau hal yang lain, namun Joy memintanya untuk keluar agar dokter bisa memeriksa mayatnya Trevor. Di mana dokter tersebut merasa aneh, karena terlihat mayat Trevor masih sangat baru padahal Trevor sudah mati 7 hari yang lalu. Hingga tak lama setelah pemeriksaan, pemakaman pun dilangsungkan. Karena untuk menghilangkan rasa sedih yang dialami, keluarga Waini pun mengadakan sebuah pesta miras di rumahnya. Bersama dengan itu, Roya dan Autum tengah bermain kartu di mana Roya meminta kalung milik Autum jika Autum kalah, dan Roya akan memberikan seluruh tanah baratnya jika Autum menang. Alasan Roya melakukan hal tersebut adalah ia mengetahui bahwa kalung itu sangatlah istimewa. Terima kasih telah menonton! Roya Setelah mengalahkan Roya dengan senang hati, ia pergi begitu saja. Sesampainya di rumah seketika Waini teringat akan masa kecilnya di mana dari dalam lubang hitam itu muncul seorang anak kecil, yang berarti lubang tersebut sudah ada sejak ia masih kecil. Ketika tersadar dari pingsannya, Roya pun melihat mobil ambulan dan seketika menyadari bahwa itu adalah Waini. Tersadar dari pingsannya Tersadar dari pingsannya Rumahnya ada yang aneh pun seketika memeriksanya, namun tiba-tiba... Tersadar dari pingsannya Tersadar dari pingsannya Dia mengatakan bahwa ia hanya mencari kalungnya yang diambil oleh Roya. Namun Cecil tak membiarkan kalung itu diambil oleh Autum dan meminta kembali kalung tersebut. Jai bersama rekannya terus mengumpulkan bukti atas kematian Trevor di mana ia bertanya pada seseorang yang malam itu melihat perkelahian Ferry dan Trevor. Di sisi lain Roya pergi ke sebuah universitas bebatuan untuk bertemu dengan seorang dokter yang bernama Nia. Di mana kedatangannya tersebut tak lain adalah menanyakan batu milik Autum karena menurutnya batu tersebut tak biasa. Namun untuk mengetahuinya dari dokter Nia harus mengujinya terlebih dahulu. Awalnya Roya setuju namun niatnya tersebut berubah setelah melihat foto dokter Nia bersama rekannya. Ia seketika teringat saat ia berada di masa depan sehingga membuat Roya membatalkan hal tersebut. Sejil tak sengaja melihat beruang mati di halaman rumah. Ia pun berniat akan menguburkannya namun entah alasan ia berubah fikiran. Justru ia lebih memilih menyimpan beruang mati tersebut. Terima kasih telah menonton! Nah, sorry. So I might run in a row in this session? What? Me. Ah, let me alone. Oh, my God. Oh, my God. Kemungkinan serbu hitam tersebut berasal dari lubang hitam itu di mana Royal bisa melihat masa lalu ataupun masa depan. Raya pun seketika pergi ke lubang hitam tersebut, namun saat di tengah perjalanan ia bertemu dengan Autum di mana Autum menginginkan kalungnya kembali. Raya pun akan memberikan kalung itu jika Autum bersedia ikut bersamanya. Apa yang dipikirkan oleh Royal, ia membawa Autum ke tengah hutan yang membuat Autum sangat panik dan memintanya untuk berhenti saat itu juga. Setelah terjun bebas, Autum mengalami luka cukup parah. Melihat hal itu, Royal justru mengancam Autum untuk menjauhi keluarganya dan kemudian pergi begitu saja karena menurut Royal, Autum adalah orang yang sangat aneh. Tak hanya itu, Royal juga telah membakar tenda milik Autum. Terima kasih telah menonton! Setiap pagi harinya, Autum yang baru tersadar dari tidurnya di mana ia berusaha berjalan menggunakan sebuah tongkat untuk sampai ke tendanya. Namun ketika di tengah perjalanan, ia mendengar suara yang menyeramkan dan tiba-tiba... Dan keadaan pasrah ia hadapi beruang tersebut. Setelah beruang itu pergi, ia kembali melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah menonton! Aku ingin menunjukkanmu... Akhirnya, ia bertemu dengan Billy yang tengah berburu seekor rusak dan seketika Autum meminta Billy untuk ikut dengannya. Di mana ternyata, Autum menunjukkan lubang hitam itu kepada Billy, di mana hal itu membuat Billy terdiam tak bergerak. Pulangnya, ia ke rumah Billy seketika mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya telah menemukan lubang hitam tersebut. Sementara Autum sendiri sangat terkejut ketika mendapati tendanya sudah hangus terbakar sehingga ia memutuskan pergi ke kota untuk tinggal di hotel. Dan tanpa alasan yang jelas, menyakiti tubuhnya dengan menggambar lambang keluarga Abed atau keluarga Roya. Setelahnya, ia pergi bertemu dengan Ferry, di mana Autum mengatakan bahwa Roya telah membunuh Trevor, di mana mendengar perkataan tersebut. Ia mencoba tetap tenang, tapi yang jelas bahwa yang telah membunuh Trevor adalah dirinya sendiri. Di mana Autum meminta pada Ferry untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Ferry pun terus mencoba berperilaku baik dan memintanya agar tak melaporkan masalah ini pada pihak polisi karena Ferry akan bertanggung jawab untuk semuanya. Saat ia baru sampai di rumah, ia mengatakan kepada keluarganya bahwa dirinya telah mengaku pada polisi di mana Ferry melakukan hal itu karena tak ingin keluarganya termasuk ayah atau adiknya menjadi tersangka. Di mana hal itu malah membuat Red sangat marah, di mana hal itu polisi juga akan menangkapnya juga tentunya karena mereka bersekongkol. Roya pun mencoba menenangkan Red namun Red yang secara spontan membahas istri Ferry yang membuat Ferry juga ikut emosi dan... Perkelahian itu, Ferry mengatakan bahwa Autum akan melaporkan Roya pada polisi. Di mana Autum telah melihat Roya membawa mayat Trevor dan mencoba membunuhnya. Mendengar perkataan tersebut membuat Roya sangat marah karena Roya telah melarang mereka semua untuk mendekati Autum. Di mana akibat hal itu membuat Amy harus terluka karena terkena serpihan kaca. Tak lama kemudian, Ferry pun dibawa ke kantor polisi. Di dalam penjara, Ferry mengatakan kalau semua ini tak ada hubungannya dengan ayah ataupun adiknya. Di mana Joy mengatakan belum tentu Ferry juga yang menjadi tersangkanya. Karena tidak adanya barang bukti meski Ferry sendiri telah mengakuinya. Oleh karena itu, ia akan dibebaskan bersarat sampai polisi menemukan barang bukti dan menunggu sidang. Dan sebagai jaminan jika Ferry tak ada di persindangan, adalah tanah barat milik Roya. Sementara di sisi lain, Billy menunjukkan lubang hitam itu pada Luke. Di mana hal itu membuat Luke sangat terkejut. Bersamaan dengan itu, Cecil mendatangi beruang simpanannya. Namun ketika melihatnya, beruang itu telah hilang. Dan ternyata beruang tersebut telah ditemukan induknya. Tampak beruang tersebut menjadi sangat marah ketika mengetahui keberadaan Cecil. Dan hal itu membuat Cecil sangat ketakutan. Ia bergegas pergi menuju mobil untuk mengambil senapan miliknya. Di mana beruang itu terus mengejar dan menyerangnya. Di sisi lain di hotel, Autumn bertemu dengan Billy. Di mana Billy mengatakan bahwa ia telah menghancurkan batu hitam milik ayahnya yang di dalamnya terdapat serbuk hitam. Entah apa yang ia pikirkan, Billy pun memakan serbuk itu yang membuat dirinya bisa melihat masa depan. Di mana ia melihat masa depan tentang Autumn dan mereka berdua akan merubah dunia. Dan karena sebab itu, Billy pun bersedia melakukan apapun untuk Autumn. Tentu hal tersebut, Autumn percaya. Di mana Autumn memintanya agar ia membunuh Roya. Karena baginya, Roya adalah sebuah ancaman untuk rencana besar Autumn. Dengan senang hati, Billy akan melakukannya. Alasannya adalah karena Autumn mengetahui lubang hitam tersebut. Sehingga dari awal Autumn berniat ingin mengambil tanah barat milik Roya. Di sisi lain terlihat Roya yang mengalami nasib naas. Di mana di tengah perjalanan, mobil yang ia kendarai harus mengalami kerusakan. Namun tak lama dari itu, Billy datang dan menawarkan tumpangan pada Roya. Di mana ada kesempatan ia langsung mendongkrak senjata. Setelah berada di tempat yang sepi, Billy berniat akan membunuh Roya. Karena Billy sudah tahu semuanya tentang kematian Trevor, termasuk lubang hitam tersebut. Namun karena Billy belum pernah membunuh orang, ia akhirnya hanya mengancam Roya saja untuk tidak mendekati Autumn. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama dengan itu, Luke pun mencoba membunuh ayahnya sendiri yang sudah sekarat. Namun Billy yang mengetahui hal itu seketika menghentikan tindakan kakaknya tersebut. Di mana Luke melakukan itu selantaran karena sakit hati, ia telah mengetahui bahwa semua harta warisan ayahnya akan diserahkan pada Billy. Di mana Billy mengatakan pada Luke, kalau ia tak melakukan hal yang sama lagi pada ayah mereka, maka Billy akan memberikan semua harta warisan itu pada Luke. Di sisi lain, ketika pergi ke hutan, Joy melihat simbol keluarga Abed. Namun ada hal yang membuat Joy terkejut adalah ketika ia melihat sebuah retakan tanah yang sangat naneh sehingga ia pun mengikutinya. Terima kasih telah menonton! Di lubang tersebut untuk pertama kalinya, di mana Roya menceritakan tentang masa kecilnya di saat dirinya bersama ayahnya tengah berburu tanpa disengaja, Roya malah menembak ayahnya sendiri yang membuat ayahnya langsung koi. Roya pun mencoba membawa mayat tersebut namun gagal karena terlalu berat, di mana hal itu membuatnya sangat bersalah sehingga tak berani untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan secara bersamaan lubang hitam tersebut muncul. Tanpa berpikir, ia masuk ke dalam lubang hitam tersebut namun ketika kembali, ia sudah ada di masa depan dan ternyata anak kecil yang dilihat oleh Waini ketika kecil adalah Roya. Hingga akhirnya Roya bertemu dengan keluarga Abed yang mengangkatnya sebagai anak. Setelah mendengarkan cerita ayahnya tersebut, Ferry beranggapan bahwa istrinya yang hilang telah masuk ke dalam lubang tersebut yang membuatnya tak bisa ditemukan. Ferry pun berniat untuk masuk ke dalam untuk mencari istrinya yang hilang. Roya pun mencoba untuk menghentikan niat Ferry dan... Sementara Autum yang melihat hal itu menjadi sangat senang. Entah apa yang membuatnya senang, saya juga tidak tahu. Sementara itu Joy terus masuk ke dalam hutai. Di mana dirinya sangat terkejut saat melihat sekumpulan Bison dengan jumlah yang sangat banyak. Roya yang merasa marah pun seketika mengambil senjatanya dan mencari Autum karena ini semua tak akan pernah terjadi jika Autum tak muncul dalam kehidupan Roya. Sementara Autum sendiri mengetahui kalau Roya akan datang untuk mencarinya sehingga ia berniat untuk melawannya. Duh... Duh... I need you to draw from the trust the money Yeah, well For a hippy woman staying here named Autumn 210 And here we go He's hanging on all right He's hanging on My God Oh my For the son of the former champ All right We go downstairs right now We're getting Hey Di malam harinya Roya datang menemui Red dan tak apa maksudnya tiba-tiba Roya mengatakan bahwa ada sesuatu di tanah kita Ia pun meminta Red untuk mencarinya sebelum orang lain menemukannya karena mungkin mereka tidak akan bersama lagi You You Come on, let's get your ears safe I don't know I don't know I don't know Bearpaw Hey And ketika tengah asik menyaksikan pertandingan, Red tiba-tiba Emi pergi meninggalkan neneknya dan tanpa diduga ia bertemu. kamu kembali dengan ibunya Rebecca dimana atas hilangnya emi membuat secil sangat cemas di sisi lain Joy yang berada di tengah hutan kini ternyata sudah berada di masa lalu karena tanpa ia sadari ketika mengikuti tanah yang retak dirinya malah pergi ke masa lalu melewati sebuah portal sementara itu di masa sekarang look yang tengah menggali tanahnya entah cari apaan tuh bocah nggak ngerti saya secara tak terduga dirinya menemukan sebuah minyak mentah dan tiba-tiba Royal pun akhirnya bertemu dengan Autum dan tiba-tiba jadi Terima kasih. 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 Pasrah ia hadapi beruang tersebut. Setelah beruang itu pergi, ia kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya ia bertemu dengan Billy yang tengah berburu seekor rusak. Dan seketika Otto meminta Billy untuk ikut dengannya. Dimana ternyata Otto menunjukkan lubang hitam itu kepada Billy. Dimana hal itu membuat Billy terdiam tak bergerak. Pulangnya ia ke rumah Billy seketika mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya telah menemukan lubang hitam tersebut. Sementara Otto sendiri sangat terkejut ketika mendapati tendanya sudah hangus terbakar. Sehingga ia memutuskan pergi ke kota untuk tinggal di hotel. Dan tanpa alasan yang jelas, menyakiti tubuhnya dengan menggambar lambang keluarga Abed. Atau keluarga Roya. Setelahnya, ia pergi bertemu dengan Ferry. Dimana Otto mengatakan bahwa Roya telah membunuh Trevor. Dimana mendengar perkataan tersebut, ia mencoba tetap tenang. Tapi yang jelas bahwa yang telah membunuh Trevor adalah dirinya sendiri. Dimana Otto meminta pada Ferry untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Ferry pun terus mencoba berperilaku baik. Dan memintanya agar tak melaporkan masalah ini pada pihak polisi. Karena Ferry akan bertanggung jawab untuk semuanya. Setelah dia baru sampai di rumah, ia mengatakan kepada keluarganya bahwa dirinya telah mengaku pada polisi. Dimana Ferry melakukan hal itu karena tak ingin keluarganya termasuk ayah atau adiknya menjadi tersangka. Dimana hal itu malah membuat Red sangat marah. Dimana hal itu polisi juga akan menangkapnya juga. Tentunya karena mereka bersekongkol. Royal pun mencoba menenangkan Red, namun Red yang secara spontan membahas istri Ferry yang membuat Ferry juga ikut emosi. Dan... Perkelahian itu, Ferry mengatakan bahwa Autumn akan melaporkan Royal pada polisi. Dimana Autumn telah melihat Royal membawa mayat Trevor dan mencoba membunuhnya. Mendengar perkataan tersebut, membuat Royal sangat marah. Karena Royal telah melarang mereka semua untuk mendekati Autumn. Dimana akibat hal itu membuat Amy harus terluka karena terkena serpihan kaca. Tak lama kemudian, Ferry pun dibawa ke kantor polisi. Di dalam penjara, Ferry mengatakan kalau semua ini tak ada hubungannya dengan ayah ataupun adiknya. Dimana Joy mengatakan belum tentu Ferry juga yang menjadi tersangkanya. Karena tidak adanya barang bukti meski Ferry sendiri telah mengakuinya. Oleh karena itu, ia akan dibebaskan bersarat sampai polisi menemukan barang bukti dan menunggu sidang. Dan sebagai jaminan jika Ferry tak ada di persindangan adalah tanah barat milik Royal. Sementara di sisi lain, Billy menunjukkan lubang hitam itu pada Loop. Dimana hal itu membuat Luke sangat terkejut. Bersamaan dengan itu, Cecil mendatangi beruang simpanannya. Namun ketika melihatnya, beruang itu telah hilang. Dan ternyata beruang tersebut telah ditemukan induknya. Tampak beruang tersebut menjadi sangat marah ketika mengetahui keberadaan Cecil. Dan hal itu membuat Cecil sangat ketakutan. Ia bergegas pergi menuju mobil untuk mengambil senapan miliknya. Dimana beruang itu terus mengejar dan menyerangnya. Di sisi lain, di hotel, Autum bertemu dengan Billy. Dimana Billy mengatakan bahwa ia telah menghancurkan batu hitam milik ayahnya. Yang di dalamnya terdapat serbuk hitam. Entah apa yang ia pikirkan, Billy pun memakan serbuk itu. Yang membuat dirinya bisa melihat masa depan. Dimana ia melihat masa depan tentang Autum. Dan mereka berdua akan merubah dunia. Dan karena sebab itu, Billy pun bersedia melakukan apapun untuk Autum. Tentu hal tersebut Autum percaya. Dimana Autum memintanya agar ia membunuh Roya. Karena baginya Roya adalah sebuah ancaman untuk rencana besar Autum. Dengan senang hati, Billy akan melakukannya. Alasannya adalah karena Autum mengetahui lubang hitam tersebut. Sehingga dari awal Autum berniat ingin mengambil tanah barat milik Roya. Di sisi lain terlihat Roya yang mengalami nasib naas. Dimana di tengah perjalanan, mobil yang ia kendarai harus mengalami kerusakan. Namun tak lama dari itu, Billy datang dan menawarkan tumpangan pada Roya. Di mana ada kesempatan ia langsung mendongkrak senjata. Setelah berada di tempat yang sepi, Billy berniat akan membunuh Roya. Karena Billy sudah tahu semuanya tentang kematian Trevor termasuk lubang hitam tersebut. Namun karena Billy belum pernah membunuh orang, ia akhirnya hanya mengancam Roya saja untuk tidak mendekati Autum.